Halo guys, balik lagi ya di channel Cida Mergawe kali ini bersama aku aku kali ini mau cerita panjang lebar ya guys yang gak terlalu panjang, yang gak terlalu lebar juga cukup padat dan insyaallah berisi kita akan bahas tentang disiplin nah ini disiplin ini sebenarnya kata, satu kata padat banget ya guys padat itu dalam artian apa? padat kita harus melakukan sesuatu itu dengan disiplin tekun, giat, tepat waktu, sesuai aturan pokoknya satu kata tapi kelihatannya kalau dengan Genji sekarang, terutama aku juga terus kemudian lingkunganku, masyarakatku semua elemen yang ada di sekitarku untuk kata-kata disiplin ini pasti tidak asing dan pasti juga merasakan suatu hal yang sama yaitu berat yuk kita bedah apa itu disiplin dan giat-giat disiplin supaya tidak merasa berat disini aku nanti akan membagi terkait dengan disiplin ini ke dalam 5 chapter supaya kalian bisa untuk melakukan menuju hal tersebut melangkah ke hal tersebut chapter 1 tetapkan tujuan dan target yang paling ingin anda capai kalian capai selama anda berproses dalam menuju disiplin ini chapter 2 buat urutan prioritas hal-hal yang akan kalian lakukan dalam berupaya untuk berdisiplin ini chapter 3 buat jadwal kegiatan secara tertulis dan lakukan checklist setiap jadwal itu chapter 4 setelah kalian melakukan 1 sampai 3 lalu lakukan nah ini 4 ini tuh actionnya ya guys lakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang kita buat terus untuk yang kelima berusahalah untuk selalu disiplin dengan jadwal program kegiatan yang sudah kita susun tadi nah mari kita bedah satu-satu dimulai dari chapter 1 tetapkan tujuan untuk hal atau target yang ingin kalian capai dalam berdisiplin ini membuat tujuan dalam skala prioritas hidup kalian itu pasti tidak gampang guys nah ini aku akan bedah satu-satu sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kalian sesuai dengan job desk kalian yang sekarang kalian lakukan terus kemudian kalau kalian yang kuliah S2 target kuliah kalian bisa selesai 2 tahun tepat waktu apa saja sih kiat-kiatnya yang harus kita lakukan untuk bisa ke situ banyak sekali yang menggambarkan di luar sana pun juga banyak sekali yang menjelaskan tentang artikulasi disiplin ini dan yang pertama adalah menetapkan tujuan target kita itu nah kalau yang bekerja pun juga demikian misal ini kalian bekerja di kantoran kalian bagian promosi nah promosi yang kalian tujuh itu bakalan seberapa luar seberapa luas yang kalian tujuh yang bisa kalian jangkau yang bisa kalian sharing sehingga target marketing kalian itu bisa sampai sama halnya pun dengan video ini berapa jumlah video ini yang melihat penonton share bagikan itu pun juga target dan tujuan marketing aku nah ini bukan semata-mata untuk marketing ya guys ini melainkan semata-mata sebagai buat sebuah komitmen aku dalam berupaya apa yang aku miliki seenggaknya aku tuangkan disini aku tuangkan di sebuah platform media ini yang sejatinya aku lumayan punya medianya lumayan aku punya tempatnya sehingga aku bisa mencurahkan apa yang ada di kepala aku ini nah kalau terkait dengan itu memang kita harus punya prioritas skala masing-masing dan setiap individu pasti punya skalanya masing-masing juga nah kita kalau lari ke yang lebih abstrak lagi kayak aku ini aku misal kalian ya aku pakai objek orang lain aja biar lebih enak gambarkannya kalau kalian ini punya target misal di usia kalian sekarang itu yang rata-rata 20-25 tahun misal kalian di 20 tahun kita aja biar menggambarkannya gampang ini aku masih duduk di bangku sekolah bangku kuliah nah target aku lulus usia 22 tahun sebelum aku lulus paling enggak aku sudah punya pasif income atau aktif income yang bisa membantu perekonomian aku jadi semata-mata aku tidak bergantung terhadap orangtuaku aku tidak bergantung terhadap orang lain sehingga aku bisa menghasilkan sendiri bisa memproduksi produktif lah terhadap diriku sendiri itu hal itu pun juga salah satu target yang bisa kita canangkan dalam hidup kita atau kalian yang punya target lain misal di sekarang usia kalian itu 24 tahun di usia 25 tahun itu aku pengen jadi seorang insinyur aku pengen jadi seorang arsitek aku pengen jadi seorang fotografer aku pengen jadi seorang editor nah kiat-kiat apa yang bisa kalian lakukan mulai dari sekarang media atau jalan mana yang bisa kalian tempuh sehingga kalian bisa sampai di titik itu tentunya bukan perjalanan sesuatu yang mudah tentunya bukan sesuatu yang gampang terlebih kita harus berdisiplin diri ada lagi nih guys yang paling abstrak dan absurd ya misal kalian ini usia 23 tahun sekarang mencanangkan diri mencapai target aku harus punya 1M di usia 25 tahun padahal kalian masih belum punya kerjaan kalian masih posisi belajar kalian masih posisi belum punya apa-apa tapi mindset dan otak untuk mencapai 1 miliar itu sudah kalian tanaman sejak dini dan kiat-kiat bagaimana aku harus kesana kalian juga sudah punya itu bukan suatu hal yang tidak mungkin karena pada dasarnya kita itu mimpi gratis kok guys mimpi setinggi-tingginya canangkan target itu setinggi-tingginya sampai ke langit ke 7 kalau orang bilang itu nah jadi nanti kalau kalian jatuh aku jatuh itu paling gak kita itu jatuh diantara bintang-bintang sama halnya pun dengan aku guys aku sekarang usianya 26 tahun aku target paling gak usia 30 tahun sudah bisa seperti ini sudah bisa punya rumah takutkanlah seperti itu sudah punya kendaraan gini financial freedom sudah punya cash flow paling gak megang 10M misal amin aku pun juga menerapkan hal yang sama rule the game kiat-kiat target itu aku canangkan setinggi-tingginya kalau aku misal di tahun itu di usia 30 tahun aku target 10 miliar itu gak kecapai paling gak ya turun-turun ke setengahnya lah atau ke 10 persennya lah ke 1 miliar itu kan bukan sesuatu yang mustahil guys kalau kalian punya treatment rule the game kapasitas kalian itu kalian maksimalin semuanya ilmu yang kalian punya itu kalian curahkan semuanya itu bukan sesuatu hal yang mungkin yang tidak mungkin yuk kita lanjut ke chapter 2 buat prioritas hal-hal yang kalian ingin lakukan kalian tadi di chapter pertama udah membuat tujuan tujuannya kan banyak pasti pengen mengumrohkan orang tua pengen naik haji pengen naik haji dan umroh bareng orang tua di usia sekian pengen punya istri di usia sekian itu pengen punya rumah pribadi pengen punya mobil sendiri pengen punya supercar mungkin atau pengen punya jet pribadi pengen punya perusahaan ABC yang berada di bawah naungan kalian semua kalau kalian sebagai CEO-nya itu kan semuanya target-target yang kalian canangkan target-target yang kalian gantungkan dari sekarang mulai sekarang kalian mencanangkan target-target itu pasti kalian punya urut-urutannya dan langkah untuk menuju ke situ kalian juga sudah membuat step by step-nya disini gak mungkin kalian itu bisa mencapai semuanya itu target-target itu secara bersamaan dan secara berbarengan mati pasti kalian gimana mau melakuinya aku pengen punya ini aku pengen melakukan ini aku pengen melakukan ini aku pengen perusahaan ini aku pengen buat seperti ini di waktu yang bersamaan kayaknya susah nah makanya kalian harus bedah dan buat skala prioritas terhadap hal-hal yang kalian inginkan misalnya ya guys kalian yang sekarang masih duduk di bangku perkuliahan dan ingin lulus tepat waktu atau bahkan sebelum tepat waktu sehingga punya kebanggaan tersendiri terhadap orang tua yang pada dasarnya kalau sarjana itu paling gak kita harus menempuh belajar 4 tahun tapi kalian bisa lakukan dalam waktu 3 atau 3,5 tahun sudah bisa selesai itu bahkan itu suatu kebanggaan tersendiri menurut aku gimana caranya pasti jawabannya juga ada di kalian sendiri guys dimulai dari yang pertama mencari gagasan intuisi tentang apa judul skripsi kita merumuskan masalahnya menuliskan apa saja yang akan kalian analisis objek, subjek, dan predikatnya terhadap apa yang mau kalian teliti itu nah disitu kalau kalian itu lakukan sedari semester kalian itu masih semester 5 atau semester 4 sudah punya gagasan rule mapnya disitu pasti kalian bisa selesai di angka 3 tahun atau 3,5 tahun suatu kebanggaan bukan terus kalian nih satu lagi kalau di luar negeri itu usia 17 tahun itu sudah banyak yang punya financial freedom dan bahkan di usia 17 tahun itu sudah tidak bergantung lagi terhadap orang tuanya kalau disini stigma dan yang diajarkan oleh orang tua kita itu selama ini kalau kita kuliah itu apapun yang penanggung jawabnya itu ya orang tua mulai dari biaya mulai dari mencari tempat tinggal mulai dari mencari seragam dan segala macam kebutuhannya untuk keperluan kuliah itu yang mencubuk-kubi adalah orang tua kalau bisa ambillah bagian separuhnya ambillah bagian 25%nya misalnya nih ya oke lah untuk mencari tempat tinggal mencari seragam dan keperluan lain itu masih dicukupi oleh orang tua coba untuk keperluan pribadi kalian kalau yang cewek misalnya untuk kebutuhan kosmetik kebutuhan kuota kebutuhan jajan kopi itu bisa kalian cukupi sendiri bisa kalian dapatkan sendiri ambillah mulai titik-titik sederhana itu sehingga kalian ketika lulus punya gelar sarjana itu gak hanya sebagai kertas semata tapi kalian juga punya nilai punya nilai punya value yang lebih terhadap diri kalian karena yang aku lihat yang aku tahu selama ini banyak disana di luar sana itu sarjana-sarjana yang masih bingung mau melakukan apa mau mengerjakan apa mau making project apa aku ini diriku ini cocoknya di mana dan bahkan ada yang bingung juga guys udah kuliah 4 tahun tapi melakukan apa itu masih kebingungan disitu lah tanda tanya besar terhadap diri kalian sendiri melakukan apa aja kalian selama ini apa cuman scroll-scroll tiktok saja lihat konten-konten IG apa cuman lihat konten aku aja guys cerita sedikit ya guys terkait aku dulu itu kalau kuliah sudah ngapain aja aku kalau paling enggak kalau di aku itu 50% terhadap biaya kuliah itu sudah aku tanggung sendiri terutama dengan kebutuhan pribadi aku terus beberapa kebutuhan kampus dan beberapa kebutuhan keperluan untuk tugas akhir seperti itu udah aku tanggung sendiri ya lewat dengan cara aku sendiri tentunya aku ikut kerja freelance aku bikin sesuatu ini mendual produk ini pemasarkan ini sehingga aku punya pemasukan sendiri dan itu hal yang aku lakukan juga dan setelah aku lulus kuliah aku full time di apa dunia yang aku pelajari yaitu di dunia konstruksi kita ke chapter 3 buat jadwal kegiatan secara tertulis dan lakukan checklist terhadap kegiatan yang kalian lakukan setiap hari kalau di chapter 2 kan tadi kalian sudah punya urutan-urutannya ya guys giat-giatnya untuk ke atas untuk menjadi mencanangkan menuju target yang kalian tuju itu target yang kalian gak canangkan itu sehingga di chapter ketiga ini kita akan bahas tentang jadwal kegiatan yang harus kalian tulis dan wajib kalian checklist mana aja yang satu hari ini bisa kalian lakukan dan mana saja dalam satu hari ini yang ada di dalam jadwal yang belum bisa kalian lakukan yuk kita bedah satu-satu misal dimulai dari bangun tidur subuh ya guys ini ah waktu subuh kita mau melakukan apa pertama sekalian kita sholat subuh terus mandi olahraga mungkin terus kemudian masak dan sarapan lanjut waktu itu aktivitas kita kalau sesuai dengan job desk atau pekerjaan kita apa misal kita pekerjaan kantoran yaudah berarti jam 6 kita mandi kemudian kita berangkat jam 7 sampai di kantor kerja terus waktu luang kita makan sore setelah kita pulang kita harus melakukan apa ah kalian mau misal di sambi dengan kerjaan freelance misal konten kreator atau apa kalian bisa mencanangkan ide atau gagasan di depan kamera nanti aku mau ngomong apa ya disini aku mau membuat apa ya disini aku mau menyampaikan apa ya dan kapan aku mau lakukannya untuk take video terus kapan aku melakukannya untuk editing karena itu juga skala prioritas waktu guys yang harus kalian lakukan berurutan karena segala sesuatu yang kalian lakukan terus menerus berurutan disiplin itu pasti akan berbuah manis dan itu itu pasti akan sangat sulit sekali bagi orang-orang yang malas kalian sebagai individu sebagai pribadi aku pun juga merasakan guys waktu kita itu lebih banyak dihabiskan itu dengan komputer atau dengan smartphone yang selama ini ada di genggaman kita kalau yang bekerja kantoran itu mungkin lebih banyak megang komputer kalau yang gak punya kerjaan itu mungkin lebih banyak tiktok lihat orang joget-joget lihat orang megat-megat lihat berita apa ini ya lihat politik apa ini ya padahal itu semuanya kan gak ada manfaatnya sama sekali guys gak ada sama manfaatnya sama sekali terus aku canangkan lagi ya guys di youtube di sosial media itu banyak sekali yang menyubuhkan tentang kehidupan artis-artis yang ada di Indonesia ini mereka ngurusin anak di video mereka ngurusin tanamannya di video mereka ngurusin apa lagi guys pekarangannya di video mereka ngurusin mobilnya di video terus kalian lihat sampai habis itu faedahnya apa sih gak ada sama sekali terus kalian kalian kalau bisa melihat artis seperti itu mau juga seperti itu gak ada guys manfaatnya kalian lebih baik lebih tepatnya kalian cukup sampai disini lihat video ini terus lakukan step pertama kedua dan ketiga itu gak apa-apa kalian gak terusin video ini sampai habis tapi seenggaknya kalian bisa melangkah sudah melakukan step pertama kedua dan ketiga itu percayalah dua atau tiga tahun kalian akan menjadi orang yang luar biasa eksekutif muda chapter 4 lakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang kita buat pertama kita punya target terus kemudian kita buat urut-urutannya terus yang ketiga kita lakukan penulisan dan penjadwalan terhadap kita bagaimana menuju target itu dan yang keempat adalah actionnya yaitu lakukan target-target itu atau urutan-urutan menuju target itu kalian dalam melakukan ini harus serius konsisten kerja keras gigih tidak mudah menyerah terhadap segala sesuatunya guys di era gadgeting atau di era media sosial ini yang sekarang semakin menjamur ini kita itu seakan bergerak atau tergerak menuju kemana itu semakin susah banget guys karena pada dasarnya kita sudah dimanjakan oleh segala teknologi segala aplikasi yang ada di dalamnya untuk mempermudah kehidupan kita untuk mempermudah apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari misal kita mau makan sudah sekarang sudah ada aplikasi gofood sopifood sehingga kita tidak perlu repot lagi di dapur kita tidak perlu belanja ke pasar kita tidak perlu menyiapkan wajan mangkok piring sutil erok-erok segala sesuatunya untuk mengolah sebuah bahan mentah itu menjadi bahan jadi pun dengan halnya demikian sehingga orang itu kalau zaman dahulu orang butuh untuk menyajikan makanan itu butuh waktu paling tidak 1-2 jam sehingga makanan itu bisa matang mulai dari proses masaknya kemudian pengolahannya namun sekarang berbeda guys kalian tinggal pencet-pencet hp scroll menu yang kalian mau terus kemudian kalian tinggal order 15 menit 20 menit sampai kalian tidak perlu ngapa-ngapain tidak perlu cuci piring sehingga waktu yang kalian punya itu semakin banyak dan semakin mudah cuman yang aku tahu generasi muda itu banyak yang terlena dengan itu di salah satu survey menunjukkan orang Indonesia itu terutama generasi muda itu memegang punselnya itu rata-rata satu hari itu 6 jam bayangkan guys 25% dari jatah yang diberikan Tuhan oleh kita kepada kita yaitu 24 jam 6 jamnya kita itu untuk gunakan sebagai scroll-scroll tiktok jelajah media sosial yang tidak jelas berselantar ke akun sana akun sini melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat dan itu kebiasaan kita misalnya kalian kalau yang masih muda nah kalian tertarik sama seseorang teman kelas kalian teman kuliah kalian pasti kalian scroll di IG si A ketik IU misal kalian cari IG-nya kalian lihatin sampai paling bawah terus kemudian kalian perbesar fotonya kalian lihatin satu persatu story-nya manfaat gak guys gak manfaat waktu kalian terbuang semuanya disitu gak ada gunanya kalian lihat apalagi di tiktok yang notabene tiktok itu algoritma itu bisa kesajis semuanya waktu pemilu pasti kalian heboh dengan kacung kadrun terus kemudian dengan perang cyber yang dari sana dari sini bikin konten A kalian lihat sampai terus 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 pak ganjar ngomong ini pak anis ngomong ini pak prabuo ngomong ini kalian lihat terus gak ada manfaatnya guys gak bikin kalian kaya terus kemudian kalian ketemu teman kalian di tongkrongan itu cerita pak ganjar punya kegesan ini pak prabuo punya kegesan ini pak anis punya kegesan ini apa yang bisa kalian dapetin value apa kalau bisa kalian bisa ngomong itu terus kalian itu bisa sok politikus gitu guys bukan seperti itu jalannya yakin bukan seperti itu ada satu titik ada satu momen ada satu orang pasti yang akan mengarahkan kita kalau kalian memang mau ke situ kalian harus konsis kalian harus bisa mencari jalan dan bukan dengan lingkaran teman tongkrongan kalian itu bullshit itu gak guna yakin kalau kalian bisa tetap seperti itu kalau kalian mau melakukannya seperti itu terus menerus percayalah kalian akan jadi budak korporat selamanya aku pun juga sama guys dengan istriku yang aku lakuin setiap hari yang aku tulis di manuang buku maupun di papan tulis yang ada di rumahku ini juga aku tulis jadwal harianku misal aku harus bangun sekian jam sekian harus buat konten jam sekian harus bikin materi jam sekian harus editing jam sekian harus upload terus kemudian jam sekian malam harus belajar lagi sebelum tidur aku harus dengerin ini biar punya paginya biar punya materi segala sesuatunya itu aku lakukan terus menerus dan setiap hari sehingga kalian kalau lihat channel youtube ini pasti setiap hari ada uploadan satu video minimal satu video panjang karena pada dasarnya aku yakin aku percaya satu kata satu pekerjaan yang kalian lakukan terus menerus dan kalian udah tau rule the game ujungnya itu bakalan dimana itu kalian bahkan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan untuk menjadi yang luar biasa itu pasti tidak mudah untuk menjadi yang luar biasa untuk menjadi yang terbaik itu semuanya tidak mudah kalian harus melakukannya itu dengan keseriusan dengan kesungguhan hati dan dengan ketulusan kalian tidak boleh mengeluh terhadap sesuatu meskipun kalian melakukan hal ini belum ada hasilnya yang signifikan tapi itulah hal atau sebuah fondasi yang kalian bentuk selama ini yang tentunya ada piramida piramidanya untuk kalian itu berada di atas chapter 5 berusahalah untuk selalu menjadi yang terbaik dan bekerja paling lama diantara teman-teman kalian diantara lingkungan kalian dan diantara apa yang sudah kalian lakukan aku percaya guys dengan segala macam kerja keras segala kegigihan yang kalian lakukan itu pasti target semua yang kalian canangkan itu bakal kalian dapatkan kalian kalau pertama itu pasti akan susah karena pada dasarnya misal kalau kalian bagi itu kalian punya jatah waktu 24 jam 6 jam kalian untuk tidur 6 jam lagi untuk scroll media gak jelas terus kemudian masih punya 12 jam itu 3 jam untuk nongkrong 2 jam untuk makan pagi siang sore terus yang lainnya itu hanya untuk berangkat kuliah pulang kuliah berangkat kerja pulang kerja selamanya kalian akan jadi budak korporat tapi kalau kalian lakukan satu hal agif satu program terhadap hidup kalian saya itu tidak mengesampingkan ya guys terhadap orang yang bekerja orang bekerja itu bagus cuman kalian kalau bekerja ikut orang di belakang meja ini seperti itu terus ya kalian bakalan selama ini selama sampai kalian tua itu ya bakalan seperti itu terus tapi kalau kalian achieve sesuatu misal kalian dibalik dibalik meja kerja ini kalian lakukan kalian sisihkan uang kalian lalu kalian save ke investasi mungkin ke saham ke crypto ke bitcoin atau yang lainnya terus kalian atau bikin suatu project yang lain yang diluar pekerjaan kalian aku yakin guys pensiun dini itu pasti akan kalian bisa kalian dapatkan dan di usia berapa kalian mau pensiun dini di usian berapa kalian mau mempensiunkan orang tua kalian sehingga kalian bisa mencukupi segala sesuatunya itu adalah target yang kalian inginkan pasti aku pun juga demikian aku dilahirkan sebagai seorang laki-laki sekarang juga udah sebagai seorang suami pasti punya target orang tua aku mau tak pensiunin kapan ya guys sehingga aku bisa mencukupi segala kebutuhannya mencukupi segala keperluannya orang tua aku pengen ini bisa gak usah lihat harga orang tua aku pengen kesini gak usah lihat waktu tinggal ayo kalau gak bisa ayo ya tinggal nyuruh sopir buat nganterin kesana misal orang tua aku sakit itu gak perlu lagi lihat BPJS ini itu surat ini surat ini ibu mau berobat ayo langsung anterin bapak mau berobat ayo langsung anterin dan memberikan pengobatan yang terbaik terhadap mereka itu apa gak sebuah kebanggaan hal itu apa gak sebuah keinginan kalian udah 20 tahun lebih loh guys genzi genzi apa iya kalian mau seperti ini terus ayolah bergerak lakukan sesuatu making a project lakukan itu sesuatu itu terus menerus 1 2 tahun 3 tahun 1 tahun makan tai gak apa-apa 2 tahun mungkin pasti ada hasilnya nah kepuasan itu jangan kalian hentikan kalian boleh bangga terhadap 1 tahun pekerjaan kalian 1 tahun progres kalian kalian boleh merasakan sedikit sedikit saja ya guys dalam 2 tahun kalian melakukan itu terus kemudian 3 tahun 4 tahun 5 tahun pasti kalian akan jadi yang luar biasa dan jadi yang terbaik aku tahu apa yang ada di pikiran kalian aku tahu apa yang kalian rasakan kalian pasti menganggap ini semuanya itu bullshit omong kosong dan terserah kalian mau mendengarkan kalian mau melihat video ini atau tidak yang jelas aku sebisa mungkin menyajikan sesuatu itu yang bermanfaat sesuatu itu yang berguna gak hanya hoho aku tahu kalau di Indonesia itu video-video yang seperti ini edukasi atau apapun itu jarang orang lihat jarang orang dengerin tapi kalau video artis-artis itu yang gak jelas itu banyak sekali yang lihat terserah kalian mau milih yang mana kalian mau seperti apa kalian mau di jalan yang mana kalian mau di jalan yang seperti apa saksikan terus selengkapnya tentang disiplin selamat selamat Terima kasih.